Bapak-Ibu sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore menjelang siang Bapak-Ibu Alhamdulillahirrohmanirrohim alamin Bahwa hari ini akhirnya terlaksana Kegiatan bimbingan teknis keprotokolan Yang kami sudah rencanakan sejak lama Dan telah hadir di tengah-tengah kita Dua narasumber kita dari Biro Tata Usaha dan juga Arsip Kepresidenan Kementerian Sekretariat Menjara Sebelum melanjutkan Saya ingin memperkenalkan diri Tadi sudah diperkenalkan oleh MC Tapi saya ingin memperkenalkan secara langsung Saya Dewi Karpitasari Kasubah Tata Usaha Pimpinan Kearsipan dan Protokol Yang akan memandu jalannya Diskusi kita pada siang hari ini Terkait dengan keprotokolan Saya juga ingin menyapa Bapak-Ibu semua Undangan dan peta baik yang hadir secara langsung Maupun via Zoom Dan juga ada juga yang hadir Atau menyaksikan melalui Youtube Telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Kepala Perpustakaan Nasional Dan juga Bapak Deputi Bidang Pengembangan Sumberdaya Perpustakaan Bapak Deni Kurniadi Beliau ini mantan Protokoler Nah ada juga Ibu Sekretaris Utama dan juga Ibu Deputi Satu hadir secara online via Zoom Oke tanpa berpanjang lebar saya ingin memperkenalkan dulu siapa ini narasumber kita Tadi sudah disebut-sebut oleh MC Ada dua Yang pertama Bapak Eko Prasetyanto Lahir di Klaten Tanggal 8 Maret 1981 Menyelesaikan pendidikan SD Sampai dengan SMU di Klaten Asli Jowo ternyata ya mas Panggilan di balik layar mas Tapi kalau di sini pak ya Oke Lalu melanjutkan kuliah di Universitas Diponegoro Fakultas Psikologi Lulus tahun 2004 Kemudian pendidikan S2 Magister Management Universitas Indonesia Lulus tahun 2013 Mengawali karir di PT Ungaran Sari Garmen pada tahun 2004 Karirnya sebagai ASN berawal di BNPP Ternyata pada tahun 2005 Kemudian tahun 2007 Sebagai protokol Menteri Sekretaris Negara Kemudian 2009 Sebagai Kasubat TU Sesmen Setnek 2011 Kasubat TU Men Setnek Kemudian Agustus 2015 Sampai dengan sekarang Sebagai kabak protokol dan tata usaha pimpinan Kementerian Sekretariat Negara Beliau berkantor di gedung utama lantai 2 Kantor Kementerian Sekretaris Negara Jalan Veteran No. 17 Jakarta Pusat Nah kemudian Narasumber kedua Ini Pak Andri Zakaria Beliau ini Pendidikannya Terakhir itu S2 Ilmu Komputer Universitas Budi Luhur Kemudian Lahir di Jakarta Kemudian ya Pak ya Karena SMA-nya ini di Jakarta Pengalaman kerjanya Banyak sekali Dimulai dari Lemsanek Tahun 2009 Sebagai staff sub-bit pengamanan kripto Bitfansinyal 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 Dari tahun 2009 Sampai 2015 Kemudian Analis sistem informasi Kantor staff presiden Tahun 2015 Sampai dengan 2016 Kemudian 2016 Sampai sekarang Sebagai kepala Subbagian Administrasi protokol Kementerian Sekretariat Negara Nah itu Kemudian Banyak juga pendidikan Dan juga pelatihan Non formal Yang sudah diikuti Mulai dari Laksar Intelpam Yang diadakan oleh Baiz TNI Luar biasa Di tahun 2004 Kemudian Security Networks With Asta Fundamentals UKPE 3R Certified Information System Auditor Dan juga Security Profesional Banyak sekali Tahun 2011 Sampai dengan Bahkan ada Encryption Virtual Private Network Operational Di Swiss Tahun 2015 Dan 2016 Ya Pak ya Oke Di Club Team Tingkat 4 Kemen Setnek 2017 Kemudian Better Government Risk Management For the Public Sektor Australia Tahun 2017 Pelatihan Keprotokolan Di tahun 2019 Dan Pelatihan E-Learning Big Data Analytics Kemen Setnek 2020 Ini yang terakhir Itu Kira-kira Sekilas Sekilas Tentang Dua narasumber Kita pada Siang hari ini Nah Tadi juga Kita sudah Mendengarkan Banyak sekali Urayan Sekilas Tentang Keprotokolan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Yang terhormat Bapak Kepala Perustakaan Nasional Para Pimpinan Tinggi Madya Dan Pimpinan Tinggi Pertama Di Perustakaan Nasional Bapak Ibu Sekalian Yang hadir Baik On set Maupun Daring Secara Virtual Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Luar biasa Sebenarnya Hal yang baru Bagi kami Sebenarnya Kami diminta Untuk Menjadi narasumber Dalam suatu Acara Yang dihadiri Luar biasa Banyak Mudah-mudahan Valor saya Nanti nambah Saya berdiri Di sini Mohonijin Mungkin bukan berarti Saya ekspert Di bidang Protokol Apa namanya Tapi Paling tidak Saya memahami Kemudian Saya sebelumnya Juga mohonijin Dulu kepada Mungkin teman-teman Protokol Presiden Yang jika hadir Kemudian Para senior Protokol Yang juga hadir Saya mohonijin Untuk bisa menyampaikan Sedikit Apa namanya Materi terkait dengan Protokolan Jadi apa yang kami Sampaikan di sini Nanti sifatnya adalah Gambaran umum Gambaran dasar Terkait dengan Keprotokolan Yang tadi-tadi Yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Perustakaan Akan dilanjutkan Dengan Bintek Yang lebih Apa namanya Teknis Yang saya sampaikan Untuk bisa menghadirkan Protokol Presiden Atau kalau memungkinkan Bapak Kepala Sekretari Presiden Dan Bapak Kepala Protokol Negara Ini adalah Dijian Protokol dan Konsuler Oke Next Terkait dengan Keprotokolan Jadi sebelum kita masuk Ke materi yang Apa namanya Intinya Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Dewi Protokol itu Seperti apa Serangkaian Itu teori ya Itu teori serangkaian ini Yang melalui tata tempat Atau pacara Tata penghormatan Tapi yang jelas Yang jelas Jika tidak ada protokol Acara itu bisa Mburadu Misalnya ini aja Ini contoh Contoh suatu kegiatan ya Ini Bintek Ini suatu kegiatan Kalau tidak ada protokol Tidak ada yang mengatur Bagaimana Jadinya Tidak akan bisa berhasil Tapi setelah ini berhasil Teman-teman protokol Paling Terima kasih Tapi ketika ada masalah Apa yang terjadi Wow Sudah pasti dimarahin Habis-habisan Itu protokol Suka tidak suka Mau tidak mau Itu yang harus dialami Mungkin kalau saya boleh bilang sedikit Mungkin jadi kayak tekanan batin gitu ya Tapi ketika kita sudah terjun Ketika kita sudah terjun menjadi seorang protokol itu Kalau kita bisa menjiwai Kalau kita bisa Apa namanya Betul-betul masuk Punya integritas Sebagai seorang protokol Saya rasa Ada suatu kepuasan tersendiri Ada suatu kepuasan tersendiri Saya ingat sekali pada waktu saya Masuk pertama kali Dari Bakunas Kemudian ditarik Di Kementerian Sekretarian Negara Di BNPB Ditarik ke Kementerian Sekretarian Negara Ada Seorang teman saya Satu angkatan itu Menyampaikan Protokol itu kan Kerjanya gak wakil mikir Itu salah kaprah sekali Salah kaprah sekali Protokol itu Tadi disampaikan Sama Mbak Dewi Kompetensinya apa aja Luar biasa banyak Pemahamannya Pengatauannya Skillnya itu harus banyak Nah Tadi juga Pak Kepala Perusahaan Menyampaikan Di generasi era Millennial sekarang ini Mohon maaf mungkin Untuk teman-teman yang masih CPNS Di generasi era yang Millennial seperti ini Ini Mungkin terkesan Kok kayaknya gak penting ya Tapi padahal itu penting sekali Sangat penting Nah Kita lanjut Kita lihat landasan dan sumber hukum Keprotokolan Dimulai dari adanya Konfensi Bina Nah ini nanti Pak KPN ini bisa menjelaskan Nanti secara teknis Tapi kami sampaikan saja disini Kemudian paturan perundang-undangan Yang sekarang dipakai adalah Undang-undang nomor 9 tahun 2010 Tentang protokolan Yang Apa namanya Di bawahnya itu sekarang PP nomor 56 tahun 2019 Yang terbaru Nah PP PP turunan daripada Undang-undang ini Itu Terkait dengan Kenapa dibuat Di tahun 2019 Itu waktu itu Sejarahnya ada Arahan dari Bapak Presiden Kepada Bapak Mensesnek Terutama Kayaknya dengan pakaian Pakaian Nasional Yang digunakan dalam Suatu kegiatan Penegaraan Intinya itu Kemudian ada tradisi Ada setiap Kebiasaan setempatnya Juga harus kita Pahami Kemudian akses timbal balik Ini biasanya antar negara Kemudian Logika umum Nah Logika umum itu Kalau kita tidak tahu Basarnya Kemudian kita hanya main logika Ini juga nanti Bisa berantakan Next Ada tiga hal yang mendasar Terkait dengan Keprotokolan Yaitu tata tempat Tata upacara dan penghormatan Tata tempat itu Pengaturan bagi Pejabat negara Jadi Kepala duduk di mana Bapak Deputi duduk di mana Tamu duduk di mana Itu tata tempat Tata upacara itu Untuk memasangkan upacara Tata penghormatan itu Terkait dengan Penghormatan-penghormatan Bagi pejabat negara Pemerintahan Perwakilan negara asin Organisasi Tokoh masyarakat Dan sebagainya Next Aturan dasar tentang Tata tempat Orang yang berhak Mendapat tata urutan pertama Paling tinggi adalah Mereka yang punya urutan Paling depan Dan mendahului Jadi misalnya ada Misalnya ada Pak tadi Bapak Kepala Pak Kepala di tengah Pusat setama sebelah kanan Pak Dukuti di sebelah Itu urutan Next Jika berjajar Yang berada di sebelah kanan Dari orang yang dapat Urutan Tata tempat Paling utama Dianggap Lebih tinggi Mendalui orang yang duduk Di sebelah kirinya Contohnya Posisi Bapak Pusitian Di sebelah kanannya Bapak Wapes Next Nah ini Aturan-aturan Teknisnya Jika menghadap meja Tempat utamanya Menghadap pintu keluar Kemudian posisi berjajar Pada garis yang sama Tempat yang teruat Terdapat tempat Paling tengah Dan di tempat Sebelah kanan luar Kemudian apabila naik pesawat Orang yang mendapat Tata urutan paling utama Di pesawat terbang Naik paling akhir Jadi kalau misalnya Ada kunjungan kerja Atau presiden ini Pasti naiknya yang paling akhir Semua perangkat yang Melekat itu pasti Sudah duluan di dalam pesawat Dalam hal kedatangan Dan kebulan Orang yang paling dihormati Selalu datang paling akhir Dan pulang paling dahulu Ini aturan-naturan Mendasarnya Next Perdoakan tata tempat Dalam acara kenegaraan Dan acara resmi Next Nah ini yang perlu diperhatikan Ada beberapa yang perlu diperhatikan Dalam hal Pejabat negara Pemerintah atau tokoh Masyarakat tertentu Berhalangan Apabila ada suatu acara Maka tempatnya Tidak didisi oleh Pejabat yang mewakili Jadi kalau misalnya Apa namanya Yang diundang adalah S1 Kemudian S1 yang berhalangan Tidak seorang otomatis itu Ditempati oleh S2 Kemudian dalam hal Pejabat negara atau pemerintahan Yang memangkut jabatan Lebih dari satu Yang berbeda tingkatannya Maka tata tempatnya Berdasarkan urutan yang lebih dahulu Mana yang paling tinggi Itu yang didaulukan Kemudian mantan pejabat negara Atau pemerintah Mendapat tempat setingkat Lebih rendah dari jabatan Yang pernah dipanggu sebelumnya Acara resmi oleh Instansi pusat Dan dilaksanakan di daerah Maka Menteri Kepala LPNK Sebagai tuan rumah acara Dan sebagai pendamping Presiden Jadi kalau misalnya Pak Kepala Perustakaan Membuat acara Beliau nanti yang mendampingi Tua Presiden Acara resmi oleh Pemerintah Dan dilaksanakan di daerah Maka Gubernur Buat di Wali Kota Sebagai tuan rumah acara Tuan rumah daerah Dan sebagai pendamping Presiden Ini aturannya Next Ini contoh pengaturan Tentang tempat tadi Ketika misalnya Mau posisi berdiri Mau berjabat tangan Presiden Apa itu Pak Presiden Yang nomor 1 Itu yang paling tinggi Berurutan Nomor 5 Kemudian Kalau masyarakat Pak Presiden Yang mendalui Untuk diberikan Jabat tangan Kemudian tidak berjabat tangan Itu posisi Presiden Ada di tengah Dan seterusnya Oke next Ini kalau misalnya Tata tempat ketika Ada rapat Bentuknya Misalnya U Yang meja bulat Presiden ada di tengah Baik Bawa bentuk U Maupun yang Bentuk bulat Selebihnya Urutannya nomor 2 Misalnya Pak Bapak Pres Nomor 3 Misalnya Pak Menpo Dan seterusnya Oke next Jadi aturan dasar Tetam-tetam ini Esensinya adalah Mengatur Tentang siapa Yang berhak digalurkan Dan siapa Yang berhak mendapat prioritas Ini harus dipahami betul Jadi Urutannya itu di PP Kalau dibaca urutannya jelas Pak Presiden Wakil Presiden Nah seterusnya itu ada Terus kemudian Nah ini yang paling repot Paling repot sekali Itu ketika Tata tempat ini adalah Ketika Sama-sama teman LPNK Bagaimana Kalau kami Paling gampang Lihat aja nomor kendaraan Paling mudah Jadi yang paling didahulkan Oleh sesama Sama-sama kepala LPNK Paling mudahnya adalah Nomor urutan kendaraannya Yang paling dahulu siapa Itu yang paling mudah Karena Plat nomor kendaraan pun itu Diatur oleh Vision Protokol dan Konsuler Kepala Protokol Negara Yang kemudian Dieksekusi Dilaksanakan oleh Kementerian Sekretariat Negara Tapi ya Sulanya adalah Usul dari Vision Protokol dan Konsuler Next Nah ini contoh-contoh Pelantikan di tempat kami Next Lanjut Nah ini pernah Sesuatu yang berbeda Yang kami lakukan Terkait dengan pelantikan Dimana Yang diundang ini Perjabat dari S1 sama dengan S4 Kemudian yang dilantik Ada Kalau gak salah Tiga orang waktu itu Bentuk Posisi Berdirinya Tidak seperti Lazimnya yang kami Laksanakan Karena Ketika pas Selesai pelantikan ini Ada acara Penganubrahan inovasi Nah Ini yang Waktu itu menjadi Tantangan buat kami Gimana caranya Mengatur posisinya Biar Begitu selesai pelantikan Ya langsung Acara dilaksanakan Itu suatu Tantangan tersendiri Next Lanjut ke tata upacara Ini hari-hari nasional Yang Diperingati Dengan upacara Yang diinformasikan Dengan surat edaran Sebelum tahun 2019 Itu surat edaran Untuk acara-acara Hari-hari besar ini Itu yang mengedarkan adalah Kementerian Sekretariat Negara Tetapi Setelah Kami mempertimbangkan Berbagai hal Diskusi dengan pimpinan Terkait dengan aturan Bapak Mesej Yang selaku Ketua Panitia Penyandara Hari-hari besar nasional Itu akhirnya Diputuskan bahwa Yang mengedarkan Surat edaran Terkait dengan upacara-upacara ini Adalah kementerian Teknis Atau kementerian yang Mengampu Kalau misalnya Hari Kebangkitan nasional Maka surat edarannya Ada dari Teman-teman Di Kominfo Kemudian Hari lahir Pancasila ini Di BPIB Kalau proklamasi Di kami Hari Kesehatian Pancasila itu Di Kamendikut Sumpah Pemuda itu Di Kemen Kemenporat Hari Pahlawan Kementerian Sosial Rute Corp itu Sebenarnya Dari Korp pusat Kemudian Hari Rute Dari Kementerian PP dan BN Nah Bagaimana dengan Hari-Hari yang lain Nah itu Tunggu Selain itu Di Apa namanya Misalnya ada Hari Bela Negara Kemudian ada Hari Nusantara Itu Mau ada upacara Atau tiga Untuk upacara Itu diserahkan Ke masing-masing instansi Tapi yang wajib Adalah ini Ini yang wajib Oke Next Tata urutan Upacara bendera Nah ini Kita semua Pasti ngalamin ya Dari sejak SD Kemudian sampai SMA Tiap hari Senin Atau tiap tanggal 17 Itu Pasti diminta upacara Urut-urutannya Ini diundang-undang Sudah jelas Melalui pengibaran Mengindahkan cipta Pembacaan Naskar Pancisila Pembacaan Pembuangan UD Pembacaan doa Tapi implementasinya Di lapangan Itu ternyata Juga tidak mudah Misalnya Tiba-tiba Gimana Kalau misalnya Membaca Naskar Pancisila Tiba-tiba Telat datangnya Atau Sakit Atau Lebih dinas Dan sebagainya Itu Luar biasa Dinamiknya Tapi paling tidak Tata urutan ini Memang harus Diperhatikan betul Setiap upacara ini Harus ada Next Nah Seperti ini tadi Seperti ini tadi Ini sudah Dilaksanakan Sebelum kita mulai acara Ada Menyanyikan lagu Indonesia Raya Itu memang wajib Oke Next Tata penghormatan Nah Tata penghormatan ini Ini adalah untuk Memberikan penghormatan Seperti yang saya Sampaikan di depan Untuk bagi pejabat negara Pejabat pemerintahan Perwakilan negara asing Dan organisasi internasional Tokoh masyarakat tersebut Dan Dalam suatu acara Kenegaraan Dan acara resmi Next Nah Ada beberapa Sifat kunjungan Tamu negara Ada kunjungan Kenegaraan resmi Kerja Tiwati Seperti apa Perbedaannya Next Kunjungan kenegaraan Kalau kunjungan Kenegaraan ini Dilakukan oleh Kepala negara Dalam suatu Periode Masa jabatan Dan baru Pertama kali Diadakan Dengan tujuan Memperkenalkan diri Atau mengawali Suatu perjanjian kerjasama Kedua negara Dalam bidang tertentu Itu kunjungan Kenegaraan Jadi Dilaksanakan oleh Kepala negara Pada suatu Periode masa jabatan Dan baru Pertama kali Next Kalau kunjungan resmi Itu dilakukan oleh Kepala pemerintahan Seperti Perdana Menteri Atau Kanselir Kemudian Untuk pertama kalinya Atau Kunjungan Kepala negara Untuk kedua kalinya Atau lebih Dengan tujuan Menindaklanjuti Atau mengembangkan Suatu perjanjian kerjasama Yang disepakati sebelumnya Berdasarkan Undangan dari Negara yang bersambutan Itu perbedaannya Jadi kalau yang pertama kali Yang di kepala negara Itu namanya Kunjungan ke negaraan Kalau kepala negara datang lagi Yang kedua kalinya Itu namanya Kunjungan Next Kunjungan kerja Kalau kunjungan kerja itu adalah Kunjungan yang ketiga kali Atau lebih Oleh kepala negara Atau kepala pemerintahan Ke negara yang sama Atau dalam rangka Menghadiri Pertemuan-pertemuan Internasional Seperti konferensi tingkat tinggi Kan seringkali kita mengadakan Atau menjadi tuan rumah Untuk KTT-KTT Yang sebaliknya KTT Internasional KTT Oki Yora Dan sebagainya Itu secara yang kita Mengundang kepala negara Yang sebelumnya Sudah pernah datang Kemudian Karena diundang Belum datang lagi Nah ini Sebenarnya ada kunjungan berjalan Next Kalau kunjungan pribadi Kunjungan yang dilakukan Karena keperluan pribadi khusus ini Untung berapa kali Dilakukan oleh Berapa kewala negara Mungkin karena ada Suatu acara Undangan dari Swasta Atau mungkin Liburan Itu Pernah Berapa kali Next Nah Tamu negara Tamu perintah Dan tamu lembaga negara lain Yang berkunjung ke negara kita Itu mendapat pengaturan Protokalan Sebagai penghormatan Kepada negaranya Sesuai dengan Asas timbal balik Asas timbal balik Misalnya contoh Kalau presiden kita Presiden misalnya Datang ke suatu negara Kuning dikasih botel bintang lima Switch home Dan sebagainya Ketika Presiden negara Tersebut datang ke Indonesia Kita perlu Lakukan hal yang sama Itu namanya Asas timbal balik Nah Detailnya seperti apa Ini saya sarankan nanti Teperti yang tadi Sampaikan nanti Bapak Kasiatur Atau teman-teman Protokok presiden Yang akan lebih detail Untuk Menginformasikan Atau teman-teman Dari Dijen protokok Dan konsuler Next Penghormatan terhadap Laku kebangsaan Nah Tata cara penggunaannya Dapat menggunakan Alat musik Tanpa diri Alat musik Atau Diberdengarkan Secara instrumental Jadi Kalau di kami Upacara itu Kita ada Paduan suara Jadi Ketika latihan Indonesia Raya Paduan suara yang bernyanyi Para busapta itu Tidak Tidak Apa Tidak bernyanyi Tapi bisa juga Tidak Waktu kewacara itu Semua busapta bernyanyi Bisa diiring alat musik Atau juga tidak bisa diiring alat Tidak perlu diiring alat musik Kemudian Sikapnya Sikap format Sikap semborna Kemudian Untuk penggunaan Laku kebangsaan asing Pada saat kunjungan tamu negara Diberdengarkan Laku kebangsaan negara lain Setelah itu Laku kebangsaan kita Jadi Laku kebangsaan negara lain Dulu baru Laku Indonesia Raya Pada saat Terima ruta besar Dalam acara Credential lecture Saat ruta besar Tiba diperdengarkan Laku kebangsaan negaranya Kemudian saat ruta besar akan meninggalkan istana Diberdengarkan Laku kebangsaan kita Ini seringkali dilakukan Kalau ini di Istana Jadi teman-teman protokol presiden Bisa bercerita mengenai hal ini Next Penghormatan terhadap bendera Kitmat tidak menyentuh tanah Ingat bendera tidak boleh menyentuh tanah Kalau kami dulu Saya dulu Pernah menjadi paski Paski berangkat di Provinsi Jawa Tengah Kalau bendera itu Sampai menyentuh tanah Sudah suruh push up Sampai beberapa puluh kali Itu memang tidak boleh Itu berdapat perwatan kepada bendera Kemudian diam di tempat Jadi kalau misalnya Bapak Ibu Pernah ada yang datang ke istana Negara Itu setiap Pukul 6 Itu kan bendera diturunkan Nah ketiap benderaan Misalnya kita mau lewat Kalau mau diturunkan Kita harus berdiri dulu Diam Sampai bendera itu Sudah turun Atau selesai dilipat Baru kita bisa jalankan Itu penghormatan terhadap bendera Kemudian dapat menggunakan Lagu kebangsaan Bisa juga tidak Dari waktu penurunan itu Bisa menggunakan lagu kebangsaan Pada acara-acara yang Seperti 17 Agustus Tapi juga tidak Kalau seperti yang tadi Saya sampaikan dan ceritakan Kemudian Dikubarkan dengan bendera organisasi Sebelah kanan Jumlah hajil Di tengah depan Ini contohnya Bendera lebih besar Dan tiang lebih tinggi Next Penempatan bendera Pada acara internasional Nah Apabila di belakang Menjauh pimpinan Dipasang dua bendera negara Pada dua tiang Bendera negara dilemparkan Di sebelah kanan Dan bendera negara lain Ditempatkan di sebelah kiri Bendera meja Dapat ditetapkan Di atas meja Dengan sistem bersilang Atau paralel Pada pertemuan bilateral Dimana pemimpin Dan delegasi saling berhadapan Bendera yang dipasang Wadah tiang Dan bendera meja Dipasang parah Sesuai tempat duduk Delegasi Nanti ada contoh fotonya Next Nah itu contoh fotonya Saya tidak tahu ya Mungkin nanti Kalau misalnya Jadi ada acara itu Teman-teman Dari dirijian Prof. Kofansuler Punya banyak cerita Mungkin tetap hal ini Bisa jadi Tidak semudah Seperti yang Kita sampaikan disini Mungkin banyak dinamikanya Next Next Tanda jasa dan Kehormatan Ini Pemahaman juga Yang perlu diketahui Tanda jasa itu Penghargaan negara Yang diberikan oleh presiden Wadah seorang yang berjasa Berprestasi luar biasa Dalam mengembangkan Memajukan suatu bidang tertentu Yang bermanfaat besar Bagi bangsa dan negara Secara memperlukan Penghargaan atas prestasi Di bidang-bidang memiliki Misalnya pendidikan Ekonomi olahraga dan budaya Kemudian Tanda kehormatan Penghargaan negara Yang diberikan presiden Kepada seorang Satuan Institusi pemerintah Atau organisasi Atas darah memperlukan Setian luar biasa Terhadap bangsa dan negara Kita biasanya dapat Satya lancana ya Kalau yang sudah 10 tahun Kemudian 20 tahun 30 tahun Itu yang dimaksudkan Tanda kehormatan Next Tata cara pemberiannya Ditotapkan mulai ke pres Disematkan oleh presiden Atau yang ditunjuk Kemudian dilakukan Pada hari besar Nasional Tahuat lembaga pemerintah Kalau di kami Misalnya pada 17 Agustus Pada wacara 17 Agustus Atau dapat juga dilakukan Secara anumerta Bagi yang sudah meninggal Next Nah Itu tadi sekilas gambaran Aturan-aturan Yang ada di dalam Undang-Undang nomor 10 Rosuntan 2010 Tentang keprotokolan Kami tidak bisa bicara detail Terkait dengan teknis Implementasi Apa yang tadi kami sampaikan ini Pada saat acara-acara presiden Karena itu Ranahnya adalah teman-teman Protokol presiden Bukan kami Tapi paling tidak Ini menjadi gambaran dulu Menjadi gambaran bagi Bapak, Ibu sekalian Teman-teman sekalian Sebagai panduan Sebagai panduan Mungkin bagi yang belum Mengetahui Jadi Kalau misalnya Teman-teman CPNS Diminta untuk Apa namanya Mengerit suatu acara itu Paling tidak sudah ada gambaran Oh seperti ini Seperti ini Kalau yang datang ini Siapa Terus mengatur tempat duduknya Bagaimana Itu Paling tidak sudah ada gambaran Untuk selanjutnya Next Tentang penyiapan acara presiden ini Bukan berarti kita bicara detail ya Ini yang ada gambaran Terkait dengan arahan presiden Sebelum pandemi Ini kita contoh-contohnya nanti Arahan presiden itu Sebelum pandemi Jadi Tapi ini hanya Sifatnya adalah gambaran Yang menjadi Bisa menjadi Patokan dasar Kalau kita akan melakukan Suatu kegiatan Karena Beda pemerintahan Itu beda style Beda presiden Beda style Eranya SBI seperti apa Eranya Bawa Jokowi sekarang Seperti apa Itu sangat berbeda Tapi Esensinya Apa namanya Aturannya Tersama Di undang-undang Tentang keprotokolan Oke Saja serangan Mas Alri Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Kepala Perkusnas Yang terhormat Bapak Ibu Dimikinan Tinggi media Beserta jajaran Perkusnas Dan yang terhormat Para hadirin Baik yang hadir Secara luring Maupun dari Izinkan saya Melanjutkan Apa yang disampaikan Sebelumnya oleh Pak Eko Tadi sudah digelaskan Secara detail Mengenai Dasar hukum Aspek-aspek Yuridis Terkait Keprotokolan Namun yang perlu Kita ingatkan kembali Bahwa Selain Aspek-aspek Yuridis Tentang protokolan Kita harus Memperhatikan Aspek-aspek Non-yuridis Seperti Aspek Aspek Jika balik Kemudian Ada bisnis Di tempat Unjungan Kemudian Nilai sosial Dan budaya Kemudian pada Paparan ini Saya akan menyampaikan Disclaimer sebelumnya Bahwa Mulai dari Start dari paparan ini Sampai dengan kebelakang Adalah paparan dari Bapak Menteri Sekretaris Negara Yang disampaikan Bepada seluruh Protokol Presiden Sebagai Guidance Pelaksanaan acara-acara Presiden Jadi Untuk berikutnya Kami akan menyampaikan Bahwa Penyiapan acara resmi Yang dihadiri oleh Presiden Apa itu acara resmi? Acara resmi adalah Acara yang diselenggarakan Oleh kementerian Atau Pemerintah Daerah Atau pusat Dimana dihadiri oleh Pejabat Negara Atau Pejabat Pemerintahan Bisa lanjut? Untuk Rancangannya Secara garis besar Harus Diperciapkan Tiga aspek Yang sangat penting Yang pertama Yaitu Fidato dan jargon Yang akan diangkat Pada acar tersebut Itu harus Clear Dan harus Ditentukan Jangan sampai Judul Fidato Jargon itu Meleset dari Tujuan acara tersebut Kemudian yang kedua Adalah Aspek Design protokolan Nah ini adalah Hal-hal teknis Yang perlu dipersiapan Sejak awal Mulai dari Penjadolan acara Format acara Pengaturan Posisi acara Ini sangat bergantung Dengan Arahan pimpinan Kapan beliau Memiliki ada waktu Untuk hadir Ini perlu Dipersiap Sejak awal Kemudian Pengaturan tempat duduk Pembawa acara Dan pemilihan Hiburan Dan seni Ini pun juga Sedikit tricky Jadi misalnya Kita akan Mengundang Pimpinan tertinggi Dari unit Organisasi Tertentu Kita harus Pelajari Harus Diset Apa hobi Beliau Kesenian Apa yang beliau Kuasai Nah itu bisa Kita Ketikkan Pada Kegiatan tersebut Kemudian Yang tidak Kala penting Adalah Backdrop Belihu Dan Sepanduk Yang nanti Akan Sedikit detail Di belakang Dan yang Tidakala penting Adalah Pelibatan Newsmaker Kita ingin Sebuah kegiatan Yang dihadiri Oleh pimpinan kita Itu Harus viral Harus menjadi headline Di media Konvensional Ataupun viral Di media Sosial Jadi Itu Menjadi Sebuah Tujuan utama Dari perasaan Sebuah kegiatan Lanjut Kemudian Mengenai konten acara Pesan dalam pidato presiden itu Atau jargon Atau slogan Harus Yang pertama Sesuai dengan tujuan acara Kemudian Harus dapat Menjawab Isu yang bergembang Di masyarakat Jadi pada saat Bapak Ibu Yang ingin Mengundang presiden Biasanya Grab Pidato presiden itu Disiapkan oleh Kementerian Pengampu Kegiatan Jadi harus Setidaknya Memenuhi Beberapa aspek ini Dan yang paling penting adalah Memiliki Sound bite Yang menarik Sehingga Cuplikan tersebut Bisa kita posting Atau share Di media sosial Jadi Pesan yang disampaikan oleh Presiden ini Tidak hanya Pada level atas Tetapi bisa mencapai Level Grassroot Selanjutnya Dan yang perlu Diperhatikan Biasanya Kalau setiap acara Yang dihadiri presiden itu Bapak kepala Atau menteri Pengampu Kegiatan Beliau menyampaikan Laporan Nah Ini Sangat penting Bahwa diharapkan Penyampaian Laporan dari Bapak kepala Atau Bapak menteri ini Harus ringkas Jadi Maksimal 15 menit Kenapa Karena Bapak presiden pun Beliau Pidato juga Sangat ringkas Padat Dan tidak Bertele-tele Dan yang tidak kalah Pentingnya juga Isi pidato Dari Isi laporan Dari Bapak kepala Atau Bapak menteri Harus selaras Dengan pidato presiden Jadi Pesannya itu Bisa sampai Kepada Para audiens Berikutnya Untuk teknis Format acaranya Disini Ditekankan Aksinya Sederhana Tetapi Pesannya kuas Artinya apa Tidak Terlalu Tidak perlu Banyak Yang macam-macam Jadi Cukup simple Atau minimalis Tetapi pesan Yang disampaikan Dalam adat Bisa sampai Dan bisa Tepat diterima Oleh audiens Kemudian Akrab Dan humanis Jadi Ada bonding Antara pimpinan Dengan peserta Kemudian Memberikan apresiasi Kepada Tamu utama Dalam hal ini Ada Presiden Atau pimpinan Instansi pusat Ataupun daerah Kemudian Apresiasi Terhadap Kebinekan Atau persatuan Kemudian Sesuai dengan Karakter tamu Audiens Jadi harus Menyesuaikan Ketika kita Sedang di Papua Kita harus Memahami Adat istiadat Di Papua Jadi Harus menyesuaikan Dengan kondisi Di tempat Yang didatangi Dan yang Tidak kalah penting Adalah Jangan beri peluang Bagi para haters Untuk Memberikan Komentar-komentar Negatif Artinya Acara itu Harus Memiliki Tone yang positif Baik Di tempat acara Maupun Di media Sosial Kita Berbicara Mengenai Tema acara Bisa dibayangkan Beberapa Tahun Kebelakang Kita melihat Tema acara Yang cukup panjang Dalam sebuah Spanduk Ataupun Baliho Ada beberapa Jantung di sini Mementara Kita dituntut Untuk Memkeralkan Kegiatan tersebut Apa yang Bisa kita lakukan Dengan Tulisan yang Seperti ini Jadi Mulai Era Presiden Jokowi Beliau Menginstruksikan Bahwa Setiap acara itu Harus singkat Padat Dan pesannya Kuat Jadi di sini Beliau Menyampaikan Contohnya Pada Ulang tahun Proklamasi Merdekaan 7172 Di sini Logonya itu Sangat kuat Tetapi pesannya Bisa sampai Ke seluruh Masyarakat Jadi tidak perlu Tema yang Panjang-panjang Tetapi Pesannya mengambang Seperti bahasa dewa Lanjut Kemudian Bicara mengenai Backdrop Backdrop itu Menjaminkan Sebuah acara Dan Secara visual itu Harus terlihat menarik Minimalis Tetapi Tetap modern Dan shareable Baik itu Kemedia sosial Ataupun Media konvensional Di sini bisa Ada contoh Dari KTT Ayora Tahun 2017 Kemudian KTT Asia Afrika Dan Hari Anak Nasional Dimana Contoh yang Hari Anak Nasional ini Kementerian PPA itu Sudah Mendisain Kegiatan acara Yang Cukup Puah Tetapi Di last minute Diubah oleh Bapak Menjadinya Lebih simple Dan lebih touch Kepada Anak-anak Lanjut Terlihat Kemudian Tata tempat Manggung Perlu diperhatikan Dimana Posisi Bapak Presiden Harus Menjadi Focal point Pada Sebuah kegiatan Di sini Terlihat Bahwa Bapak Presiden Sangat dekat Dengan Para audiens Tidak ada Barrier Tetapi Kita Tetap Melihat Beliau Sebagai Kepala Negara Dan Kepala Pemerintahan Yang harus dihormati Lanjut Lanjut Dan kegiatan itu Juga harus Sesuai Karakter Audiens Jadi Apabila Ada kegiatan Mengundang Anak-anak Bapak Jokowi Tidak Tidak harus Impersonasi Begian anak-anak Tetapi Beliau Harus terlihat Bahwa Beliau Care Dan beliau itu Peduli Dengan Anak-anak Sehingga Kegiatan tersebut Itu Terlihat Sangat Adap Punding Antara Audiens Anak-anak Dan Bapak Jokowi Next Next Kemudian Sebuah acara Itu juga Harus Bisa menjawab Isu sosial Dan Kemasyarakatan Ini merupakan Sejarah baru Dimana Pada Tahun 2017 Sebuah acara Kenegaraan Yang bertahun-tahun Sebelumnya itu Menggunakan Pakaian resmi Pakaian sipil nasional Oleh beliau Bapak Jokowi Menyampaikan arahan Bahwa Kegiatan kenegaraan itu Tidak harus Terlihat kaku Beliau menyampaikan Arahan bahwa Untuk Memperlihatkan Kebinekaan Kemudian Keberagaman Ke seluruh negara Sebuah kegiatan Acara Kenegaraan Ditampilkan Pakaian-pakaian adat Oleh seluruh Tamu undangan Apakah ini Menyalahi aturan Pada saat itu Memang Pembahasan cukup Pelik Tetapi Beliau menyampaikan Kalau kita bisa Buat aturannya Kenapa tidak Jadi Secara Sigap Para Menteri-menteri Di bawahnya Langsung menyusun Peraturan Dimana Sebuah acara Kenegaraan Itu tidak harus Selalu menggunakan PSL Tetapi bisa menggunakan Pakaian adat Atau pakaian nasional Lanjut Dan Di era saat ini Yang paling penting Adalah Melibatkan Yusmaker Untuk mengiralkan Seluruh kegiatan Yang Bapak Bapak dan Ibu Lakukan Di setiap Lontrian Lanjut Sepertinya Untuk Mengawal acara Presiden Itu Apa saja Biasanya Dari setiap Kementerian itu Apabila ingin Mengundang Bapak Presiden Beliau mengirimkan Surat kepada Bapak Presiden Kemudian Apabila Bapak Presiden itu Sudah menyetujui Dan memberikan Disposisi Beliau akan hadir Maka akan Melanjutkan Proses seperti ini Pertama Akan melakukan Rapat koordinasi Antara Kementerian Antara Korum Pimpinan Wilayah Kemudian setelah itu Akan dilakukan Mengecekan oleh Tim advance Dari protokol Presiden Jadi beberapa hari Sebelum kegiatan Protokol Presiden itu Akan melakukan advance Untuk Mengecek Kesiapan Dan protokol Presiden itu Memiliki hak veto Untuk Membatalkan Acara Apabila Mereka menilai Acara tersebut Dalam tanda kutip Tidak layak Dihadiri oleh Bawah Presiden Dan yang terakhir Apabila semua sudah clear Mulai dari persiapan Maka acara Bisa dilaksanakan Next Nah ini tugas-tugas Tim advance Yang biasanya Yang biasanya Dilakukan oleh Tim protokol Adalah memastikan Kesesuai konsep Mulai dari Perencanaan Sampai dengan Pelaksanaan Kemudian menjadi Rujukan penyelenggara Acara Baik kementerian Lembaga Pemda Atau penyelenggara Acara Dan yang terakhir Yang tadi saya sampaikan Bahwa Protokol Tim advance Presiden itu Memiliki hak veto Untuk mengarahkan Bahkan melarang Konsep acara Yang dijukan oleh Kementerian Lembaga Next Kemudian Otoritas Pelaksanaan Acara Presiden Ada Pada message next Yang kewenangan Dilegasikan Kepada protokol Presidenan Dimana Apapun acaranya Siapapun penyelenggaranya Dan dimanapun Lokasinya Itu semua Menjadi kewenangan Dari protokol Presidenan Next Ini tadi Gambaran singkat Yang kami Sampaikan Mulai dari Dasar kunjungan Yaitu Surat permohonan Dari Menteri Atau Kepala Lembaga Persetujuan Koordinasi Sampai dengan Tim advance Dan pelaksanaan Next Itu tadi Gambaran singkat Mengenai acara Yang diharapkan Dapat dihadiri oleh Presiden Disini Saya sedikit Mencuplik Contoh Pelaksanaan acara Di Kemencesnek Biasanya Dari tahun ke tahun Pada Breakdrop Sebuah kegiatan itu Selalu tertulis Banyak Dengan kata-kata Banyak kata-kata Dimana Itu adalah Sebuah tema Dari kegiatan tersebut Namun Oleh Bapak Kemencesnek Hal itu Diubah Sehingga Sebuah Breakdrop itu Cukup singkat Tetapi pesannya Kuat Sehingga Orang yang Dihormati Pada kegiatan tersebut Itu bisa merasa Bahwa mereka itu Dihargai Disini Contohnya Yaitu Pelepasan PNS Pensiunan Pada tahun 2018 Next Nah ini juga Acara anugerah inovasi Merupakan acara Tahunan Kemencesnek Dimana Bapak Meselek itu Memberikan penghargaan Kepada setiap Pejabat Atau pegawai Yang memiliki Inovasi Dalam Pelaksanaan Tugas dan fungsinya Sebagai Pegawai Kementerian Next Next Baik Itu saja yang bisa kami Sampaikan Kurang lebihnya kami Mohon maaf Selanjutnya kami Kembalikan kepada Moderator Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waduh luar biasa ini Bapak Ibu Sampai hening Hening loh Mas Eko Dan Mas Andri Mendengarkan Apa yang sudah Disampaikan Kaitannya dengan Keprotokolan Ternyata betul Tadi yang disampaikan oleh Narasumber kita Pertama Pak Eko Bahwa Jangan dikira Gampang gitu ya Atau jangan disepelekan lah Terima kasih 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 Lagi Terima kasih Sekilas memang kelihatannya Ah cuman gitu aja Nyiap-nyapin begitu Ternyata Setelah kita Ketahui Bahwa Terdapat banyak sekali Hal-hal yang harus Kita pahami dan juga kita terapkan nantinya di dalam pelaksanaan suatu acara atau kegiatan itu luar biasa. Dan saya juga jadi tahu, Pak Eko tadi dibilang bahwa kalau misalnya pengaturan tempat duduk boleh didasarkan atas nomor kendaraan. Nah itu ilmu baru. Ini ilmu baru bagi saya terus terang nanti suatu ketika kalau misalnya Bapak Kepala diundang di kementerian lain atau di tempat lain, saya akan pakai teorinya Mas Eko ya. Oke, terima kasih. Dan juga sepedapat juga bahwa tugas-tugas keprotokolan itu kaitannya dengan pelayanan dan bahwa akan ada kepuasan ketika kita sudah berhasil melakukan itu, melihat acara atau kegiatan yang kita bantu persiapannya dengan sedemikian rupa itu dapat berjalan dengan lancar dan tertib gitu kira-kira ya. Jadi juga itu betul sekali. Jadi harus ada semacam apa ya, harus menjiwai atau passion lah ya kira-kiranya begitu. Tidak boleh terpaksa atau bahwa itu semata-mata hanya karena tuntutan tugas tidak. Tapi harus disertai dengan kesenangan dan juga kesukaan terhadap apa yang kita kerjakan. Saya rasa tidak hanya di dalam dunia keprotokolan juga, tapi juga di tempat-tempat lain, di unit kerja lain atau juga tugas-tugas kedinasan yang lain. Tadi juga kemudian dilanjutkan oleh narasumber kedua menyampaikan lebih detail terkait dengan penyiapan acara-acara yang sekiranya dihadiri oleh Pak Presiden ya, Mas Andri ya. Nah itu ada tiga kata kunci yang saya catat bahwa harus singkat, padat, dan pesannya kuat gitu ya. Itu bisa digambarkan antara lain di dalam backdrop acara, kemudian juga durasi sambutan, dan lain sebagainya itu ternyata menjadi catatan-catatan. Oke, itu tadi beberapa gambaran umum terkait dengan keprotokolan. Nah sekarang kita sesi diskusi dan juga tanya-jawab. Ini boleh diajukan oleh Bapak Ibu, baik yang hadir secara on-site maupun secara virtual, nanti teman-teman panitia akan mendata, menginventarisir pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Kita akan buka sesi pertanyaan ini, tiga penanya pertama. Boleh dari on-site dulu atau ada Bapak Ibu yang hadir di sini ingin memberikan pertanyaan, menyampaikan pertanyaan atau memberikan tanggapan dan juga masukkan, boleh? Paling persilahkan. Nah ini dia, memang saya tunggu-tunggu Bapak? Silahkan, yang kami hormati ya. Pak Deputi, silahkan Bapak. Terima kasih Pak Eko, Pak Andri. Saya dulu protokol dari tahun 1991, guru saya itu Pak H. Mutahar, mantan diri jenis protokol. Jadi sebetulnya sudah bagus yang disampaikan oleh Pak Eko dan Pak Andri dari tataran regulasi, tapi memang belum lengkap kalau belum praktek. Dulu waktu saya di klub itu hampir dua minggu, jadi ada prakteknya. Jadi passion kita itu memang harus ke sana, harus jadi protokol. Jadi contoh teman-teman yang ini saya contohkan ya, yang memberikan laporan. Harusnya Pak Kepala Lariat tidak lihat, harusnya... Seperti itu, itu passion sebetulnya, passion dari kita. Kemudian satu lagi, lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya. Ini saya dikatakan oleh Pak Mertahan. Protokol atau MC mengatakan, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berarti kalau menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan Indonesia adalah Raya. Harusnya kalau tidak mau dua kali mengembangkan Indonesia, boleh disebutkan, menyanyikan lagu kebangsaan, jadi dulu Indonesia Raya. Atau kalau mau lengkap, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Ini contoh-contoh praktek yang mungkin ke depan nanti harus disampaikan kepada, terutama tim protokol Perpustaka Nasional. Ini kan ada tim protokol dari UPT-UPT yang mungkin juga harus paham bagaimana praktek menjadi seorang protokol. Terima kasih, Pak Dewi. Ya, baik. Terima kasih, Bapak. Nah, ini lho. Saya sukanya dengan Pak Deputi ini, Mas Eko dan Mas Andri. Saya itu memang, kan terus serang, saya sudah pernah sampaikan juga, saya ini belum secara khusus memang pendidikan ke protokol erat, belum ya. Dan belajar juga dari teman-teman yang senior-senior, dan juga melihat dari teman-teman di Kementerian Lembaga juga. Nah, Pak Deni ini adalah salah satu yang selalu memberikan saya, selain juga motivasi dan koreksi-koreksi seperti tadi itu. Nah, saya jadi ingat, tadi ketika saya mau laporan, saya hormat nggak ya, Pak? Karena kan ini bertama ya, Pak? Iya, gitu. Saya lupa. Gitu ya? Gitu nggak sih, Put? Hah? Oh, betul semua. Waduh, ya sudah. Nggak apa-apa. Terima kasih, Bapak. Ini jadi koreksi, sekaligus nanti evaluasi bagi saya dan juga teman-teman. Termasuk tadi... Termasuk tadi... Oke, termasuk tadi EMC dalam penyebutannya lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Oke, ya. Terima kasih, Bapak, untuk koreksinya. Jangan henti-henti menasehatkan, memberikan masukan, dan lalu di dalam penyebutan. Dan juga di dalam penyebutan. Terima kasih, Bapak. Ada lagi? Eh, virtual ada nggak, Pak? Oh, ada. Ada yang sudah menanya secara virtual, Pak. Coba tampilkan. Boleh di spotlight. Mungkin tadi saya grogi kali ya, Pak, ya? Kan, iya, tiba-tiba, Mbak VNC laporan, gitu. Oke. Ini dari Trianto Setiawan, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Jabatan Sebagian Tata Usaha Kepala. Pertanyaan ditujukan ke... Siapa ini? Oh, ke Sukmana Rastember. Oke, pertanyaannya, apakah sudah ada JFT untuk teman-teman yang bekerja di bidang tugas protokoler? Mau langsung dijawab, Mas Eko atau Mas Andri? Ya, silahkan. Mogok. Oke, terkait jawaban tadi, belum ada. Karena, apa namanya, saat ini sebenarnya itu masih, masih di atas usulan, JFT, di atas usulan yang terhentu, untuk keprotokolan itu. Karena ketika itu nanti ditetapkan, maka, Sikap Tariah Negara sebagai instansi pembina. Nah, tapi saat ini masih belum, masih belum ditetapkan, makanya, banyak di instansi itu, teman-teman protokol larinya ke humas. Ke humas, untuk jabatan JFT-nya. Tapi, nanti kita lihat perkembangannya, ke depan seperti apa, apakah ada arahan dari Bapak Men Sesnek, atau hasil diskusi juga dengan Pak Men Pan Airmi, dan seterusnya, yang nanti kita belum tahu perkembangannya, terkait dengan JFT protokol, mudah-mudahan ada, mudah-mudahan nanti di, prosesnya, apa namanya, Sekretariat Presiden ini berkenan menjadi instansi pembina-nya. Tapi, sampai saat ini, kami sampaikan belum ada. Terima kasih. Oke, ya, sangat jelas. Mudah-mudahan bisa menjawab. Pertanyaan berikutnya ada. Oke, munculkan lagi. Oh iya. Oh iya, baik, diselik dengan yang on-site dulu. Silahkan Bapak. Oke, baik. Terima kasih Pak Andri dan Pak Eko. Ini, saya mau bertatang pengalaman ya. Pengalaman bahwa, saya dua kali menerima dua Presiden, Pak Javan, Pak SBI, dan Pak Dukowi. Nah, ternyata di lapangan, ada hal-hal yang di luar kontrol kita. Ada miss lah, silahkan saya. Nah, bagaimana supaya pada waktu proses miss ini, dari pihak protokoler Presiden, itu bisa memberitahu pada kita bahwa, ini nggak pas gitu loh. Cuman kadang-kadang itu sudah terjadi, jadi waktu di lapangan, kayak jadi apa, kayak semacam trouble sedikit gitu. Ada perbedaan pemahaman antara kami yang di lapangan, dengan pimpinan di atas kami. Nah, sementara di sisi lain dari pihak protokoler Presiden, ini aturan dari pihak setelah negara, nanti bagaimana menjelaskan, supaya ke depan tidak akan terjadi lagi model-model yang, ada salah pemahaman antara orang yang di lapangan, dengan pihak, yang mungkin di atas kita, atau, menyampaikan dari tim setelah Presiden itu, jadi ketemu gitu. Nggak terjadi, bagaimana cara mengatasi itu? Untuknya itu, makasih Pak. Iya, langsung dijawab. Terima kasih Pak atas pertanyaan, pertanyaan yang bagus sekali. Sebelum saya jawab ke intinya Pak, mohon izin menjelaskan, bahwa, prosedur pengajuan, permohonan acara kepada Presiden itu, disampaikan dengan surat resmi, dari menteri, atau pemimpinan lembaga, atau pemimpinan instansi, kepada Presiden. Surat kami terima, di sekretarian negara, dan kemudian itu akan nanti dianalisis, oleh Deputi terkait, apakah acara ini layak, biologi Presiden atau tidak. Nah, kuncinya ada di sini nih Pak. Seringkali, surat yang kami terima, itu hanya menjelaskan secara gambaran umum. Padahal, ketika informasi awal, terkait dengan acara itu, bisa disampaikan, ke dalam surat itu, ini menjadi bahan, bahan, analisis, bahan analisis, untuk nantinya diajukan, oleh Bawah Mesternya, kepada Presiden, jika itu layak dihadiri. Tapi sampai saat ini, saya melihat, hampir tidak ada, Pak. Makanya, teman-teman di protokol Presiden itu, sampai membuat, suatu sistem, suatu sistem yang, mencoba mengakomodir, untuk menggali data, data awal. Data awal terkait dengan, acara tersebut. Karena, kalau tidak ada data, bagaimana mereka mau bertindak, bagaimana teman-teman protokol Presiden ini, bisa memutuskan. Ini, kalau mereka tidak ada gambaran, sama sekali seperti apanya acaranya, layoutnya seperti apa, tidak tahu, yang diundang siapa, juga tidak tahu, kemudian, susunan acaranya seperti apa, juga tidak tahu. Mereka tidak bisa bertindak seperti apa-apa. yang, apa namanya, yang juga bisa menjadikan pertimbangan kita juga, Pak. Di eranya, Bapak, Jokowi sekarang ini, keputusan Presiden akan hadir, atau di suatu acara itu, biasanya sangat, metad sekali. Teman-teman protokol Presiden itu, pasti sudah sampai, balang kabut lah. Bisa hamin satu, baru ada arahan. Bisa terjadi. Atau mungkin malah, J, min, itu juga bisa terjadi. Nah, ketika mereka dibekali nih, seperti tadi yang disampaikan, di awal, informasi awalnya dulu, disampaikan oleh instansi, yang menyampaikan permohonan acara ini, saya rasa, bisa meminimalisir. Bisa meminimalisir, adanya misinformasi, miskomunikasi, antara pihak protokol Presiden, dengan pihak instansi, yang menyampaikan permohonan acara. Jadi, putihnya disituai, ini berkali-kali dibilang, pada kurator itu, Bapak Kasetpres itu, juga pasti selalu menyampaikan, detail acaranya seperti apa, itu pasti akan dibahas. Tapi kan, karena sekarang waktunya mepet, bisa jadi, karena waktunya mepet itulah, karena informasinya, yang disampaikan, belum lengkap, belum komprehensif, ya, ada kemungkinan, itu bisa terjadi. Tapi kalau di awal tadi, setiap, jadi kalau setiap instansi itu, menyampaikan permohonan acara, apa namanya, meskipun, belum tentu Presiden akan hadir, tapi ada baiknya itu, informasi, secara komprehensif itu, dilampirkan di dalam surat permohonan. itu saja Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Pernanya berikutnya, Pak Putra, Alhamdulillah, mari Pak. Assalamualaikum, mohon ingin, selamat siang, kepada narasumber yang terhormati, Bapak Kabar Pusnas, Pak Dekuti, para, 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 pejabat struktural, Salon 1, 2, dan, rekan-rekan semuanya, yang ada di belakang saya. Oh iya, juga, yang mengikuti secara, online. Sebenarnya gini, Pak, saya, mau nanya, cuman, saya akan senang sekali, kalau di sini ada, protokol dari, kepresidenan seistama, itu akan sangat tepat sekali, pertanyaan ini, yang akan terjawab, tapi yang gak apa-apa, ini secara umum, mungkin bisa merepresentasikan, untuk-untuk saya juga, menikinnya sebenarnya, ini menyambung yang, tantaran Bapak, penjelasan Bapak tadi sebelumnya, ini menarik sekali, karena betapa pentingnya, sebuah protokoler itu, diterapkan, dan itu, seharusnya rigid ya, dalam arti, saklak gitu, gak bisa, ini juga, cuman saya percaya, dan analisis saya, juga seperti itu, kita sepemikiran, bagaimana, tadi disampaikan, oleh Pak Yoyo, sebelumnya ya, Yono, pertanyaan, bagaimana, koordinasi itu penting, dilakukan, khususnya, antara KL, Kementerian Lembaga, dengan istana, juga dengan, pemerintah, provinsi lainnya, kalau enggak, nanti bisa, ambiar istilahnya gitu kan, ketika, rehat laksanaan, sebuah event, atau istana, namun begini, Pak, yang saya lihat adalah, masing-masing, protokoler itu, punya, domain masing-masing, misalnya kayaknya, jadi susah juga, intervensi, atau, ini, dan itu yang kita sayangkan, dan kita sayangkan pula, bagaimana, kenyataan kita sama-sama ketahui, kita bisa compare, bandingkan bagaimana, di Amerika, Amerika US sana, sebuah protokoler itu, enggak bisa ditabrak-tabrak, begitu saja gitu, oleh, lintas generasi, dari presiden ke presiden, dari Josh Washington, sampai yang terakhir, ganti Trump, yang dari, demokrafinya, saya lupa, namanya Joe Biden ya, kalau enggak salah, itu rigid, maksudnya sakrop, enggak bisa, misalnya, protoknya, dalam sebuah konvoy, kendaraan itu, presiden harus di mana, bagaimana nasional, garda nasional itu, melindunginya, presiden, dan lain-lain, tapi kok aneh ya, ketika di negara kita itu, kita bisa lihat, bagaimana, seenaknya aja gitu, bisa ditabrak-tabrak gitu saja, dan pada akhirnya, lagi-lagi, teman-teman protokoler, yang kelingkungan kan, seperti yang Bapak jelaskan tadi, barusan, dalam last minute itu, tiba-tiba, ya, kita mengerti, pasti itu akan sangat, memusingkan, dan sebaasalah mereka itu, di satu sisi, harus melihat aturan dari atasan, tapi pada sisi lain, harus memberikan informasi juga, kan, kepada yang lain, kalau yang terkait, stakeholder dan lain-lain itu, karena, tidak ada, perwakilan dari protokoler, negara istana, saya, nggak usah berat-berat, saya ingin, pandangan Bapak aja, mas-mas ini, yang di depan, bagaimana, karena saya juga awam, dalam hal protokol ini, cuman sejauh yang saya, sependek yang saya ketahui, kalau jauh kan akar, itu untuk, saya mendalami sih, kayak, tapi bidang saya itu, internasional, kayak, politik nasional, internasional relation, gitu, bagaimana, di Kementerian Orang Negeri, atau seorang diplomat itu, benar-benar, rigid, melakoni, dan menguasai, itu, pakem-pakem, yang nggak boleh ditabrak, itu loh, dalam, sebagaimana, ini nggak boleh ketemu, attache, amnadiploma itu beda, meeting pun mereka itu, sangat ini, amnuduta besar, itu level mana, ini bagaimana Bapak, dengan, dengan menandang, melihat, lingkaran tadi, itu yang saya sebutkan, eksekutif kita, dalam hal ini, presiden, dari generasi ke generasi, gustur juga, kayaknya nggak gitu-gitu, amat loh Pak, saya ingat kok, dibanding yang sekarang ini, yang, itu bagaimana, apakah beliau, tidak diberitahukan, atau bagaimana, dan bagaimana pula, sebaiknya, ini pandangan personal ya, tidak mewakili, itu Bapak, saya melihatnya, sebaiknya, saya punya saran dari awam, itu hal-hal yang, sifatnya protokoler, seperti itu, pengamanan, dan lain-lain, itu sebaiknya nggak, ya harus seperti itu, bagus, kita kan, jangan sampai lah ya, terjadi kayak, di US, zaman 60-an, itu 60-an, yang mana, itu kan, menorbankan, John F. Kennedy, karena, lagi-lagi, itu protokol, yang makanya, sejak itu, USA, Amerika, sangat ketat, dari situ, kita lihat, bagaimana pentingnya, itu sebuah protokol, bagaimana, bagaimana seorang RI 1, kepala negara, atau orang-orang penting lainnya, itu harus diprioritaskan, dan, dan yang bersangkutan sedih, juga nggak boleh, harus, sami'na wa to'na, harus, sendi'ko da'uh, sama aturan itu sendiri, protokol itu sendiri, saya rasa itu, cukup, memang saya mau sudahi, terima kasih, mohon maaf, mohon maaf, kalau kepanjangan, selamat siang, amin izin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya, mudah-mudahan, bisa ditangkap, apa yang dimaksudkan, oleh Pak Putra, boleh silahkan langsung, ya, boleh langsung ditanggapi, Bapak, terima kasih, ini, pertanyaan yang, meskipun sederhana, tapi, sulit, saya akan mencoba menjawab, tapi tidak merepresentasikan instansi saya, ini personal saja, personal saja, jadi, di bawah, di level bawah, ini susah sekali mencoba, memenaksirkan suatu arahan, suatu arahan, ketika, apa namanya, pada waktu era awal, pemerintahan Bapak Jokowi itu, beliau memberikan arahan, saya, ingin dekat dengan rakyat, arahannya sangat, simple, simple sekali, tapi bagaimana implementasinya, luar biasa, bagaimana pas, paham pres, mencoba, memberikan suatu pengamanan, itu juga, luar biasa sekali, mencoba menerjemahkan, antara arahan, dengan di lapangan ini, itu, akan banyak benturan, akan banyak benturan, setiap pas, akan, dikatakan seperti ini, bahwa Presiden tidak berkenan, seperti ini, masyarakat, teriak, dan sebagainya, ini memang susah sekali Pak, susah sekali, tapi paling tidak, sampai saat ini, apa yang coba, sudah dilakukan oleh teman-teman, di protokol ke Presiden, ini, mencoba, tetap berpedoman, tetap berpedoman, pada aturan yang sudah, ditetapkan, yang sudah disepakati, tapi di satu sisi, itu, mereka juga menggunakan, namanya, komanset, suplahika umumnya, untuk menerjemahkan, arahan dari Bapak Presiden, jadi, seperti tadi, contoh, ada foto, Bapak Presiden, ada di tengah-tengah, anak-anak, semuanya di tengah anak-anak, itu kalau, kalau, apa, aturan baku, di undang-undang protokol, seperti itu, tidak pernah ditemui, seperti itu, tapi ternyata, itu dilakukan, tapi, bukan berarti, pada saat, persiapan itu, mereka tidak melihat dulu, siapa yang akan, di, apa namanya, duduk di dekat Presiden, itu, tidak serta-merta dilepas, begitu saja, ya, BINP yang terkait, itu pasti, apa namanya, mencoba, mencari ini, siapa sih, yang akan duduk di dekat Presiden ini, di, apa namanya, dengan jarak, hanya sekian meter, atau, benar-benar yang, hampir tidak ada jarak dengan Presiden ini, siapa saja sih, ini pasti akan di cek dulu, jadi, tidak serta-merta dilepas, begitu saja, tidak, jadi, itu, itu salah satu yang, apa namanya, sudah dilakukan, dan saya rasa, kalau saya, pendapat saya pribadi, apa yang sudah dilakukan, saya bukan, bukan, karena sama-sama di, sekitar Tarihan Negara, tapi, saya tahu betul, saya, beberapa kali mendapat, curcon sebenarnya, jadi teman-teman protokol, medit, itu, sudah, saya, saya juga tidak, tidak, meskipun saya sama-sama protokol, tapi, saya protokol, bapak, message, sedangkan teman-teman di istana itu, teman-teman protokol, bapak presiden itu, itu sampai, kadang, sampai sebegitunya, luar biasanya, apa namanya, integritas mereka, mereka mencoba, mencoba, menyiapkan suatu acara, dengan, konsep yang, supaya tidak berbenturan, dengan aturan, dan juga tidak, apa namanya, meninggalkan, apa yang sudah mendapatkan, bergaris arah, dari bapak presiden, jadi, kalau, pendapat saya pribadi, apa yang, apa yang sudah dilakukan, itu, saya rasa, ya itulah yang, yang sampai saat ini, itulah yang terbaik, yang bisa dilakukan, karena, kalau kita, kalau kita bicara, perfect, sempurna, saya rasa tidak ada, saya rasa tidak ada, tapi, mencoba mengakomodir, semua, kepentingan, supaya suatu acara itu, tersenggara dengan baik, ya itu tadi yang saya sampaikan juga, di awal, bagaimana susahnya, menjadi seorang protokol, bukan hanya, protokol itu, apa, tidak pakai mikir, cuma, perintah doang, tidak seperti itu, ini tadi pertanyaan, yang, yang kuncinya sebenarnya, arah ke situ, itu protokol itu, luar biasa berat, benar-benar, makanya, siapapun yang, teman-teman di sini, yang, berkecimpung, di dunia keprotokolan, maupun tidak, itu, biasanya protokol ini, tanda penting itu, kayak, seperti, ah, protokol, atau kadang, saya bisa kok seperti ini, kita bisa kok ngatur sendiri, tolonglah, di, apa namanya, diberikan penghargaan, atau diberikan ruang, untuk mereka betul-betul, melaksanakan, apa yang menjadi pekerjaannya itu, dengan baik, itu saja Pak, terima kasih. Ya, terima kasih, untuk jawaban, oh ya boleh, silahkan Pak. Pak, sekarang pertanyaannya, diujukan oleh, dua, yang di depan ini Pak, jadi saya ingin menjawab Pak, sebelum kegiatan Presiden, atau kunjungan itu, dilaksanakan Pak, jadi satu hari, atau beberapa hari sebelum itu, Bapak Presiden itu, di briefing, di brief, oleh, ada namanya itu, koran, jadi koran, atau perjalanan yang terjadi, kejabat tinggi media, dia dikenai seteng, jadi, brief tersebut, sekurang-kurangnya itu, menjelaskan mengenai teknis acara, dan protokol, yang akan, dilakukan pada saat acara Pak, jadi, beliau itu, di brief, di brief, tetapi, di lapangan, apabila ada perubahan, nah, disinilah, protokol Presiden, dan persampres, yang dituntut, untuk adaptif, jadi, sejak awal, belum menjabat, memang, awal-awal belum menjabat, cukup berat, Pak, bagi protokol Presiden, melihat, kebiasaan, kemudian, melihat, tidak sesuai protokol, gitu, berat-berat putih, tapi, kesini-kesini, mereka sudah sangat adaptif, Pak, karena, pimpinan, arahan dari pimpinan itu, sudah jelas, selain, kita menyiapkan protokol, yang sudah bagus, kita harus menyiapkan, alternatif-alternatif, tindakan-tindakan, yang kita harus berbuat, apabila Presiden, berbuat, atau melakukan, yang tidak sesuai dengan, protokol, gitu, Pak, itu yang bisa kami sampaikan, Pak, terima kasih. Bagaimana seorang etika diplomasi, seorang diplomasi, itu, BF-nya itu kan, Bapak tahu sendiri, nggak perlu saya jadikan. Paling necis, paling perfect, 90 persen, itu adalah diplomat, kita nggak usah, ini bukan lebay, tapi memang benar begitu. Dan, bagaimana mekanisme, dikemenu itu bekerja. Saran saya itu aja sih, bagaimana, kan itu polemiknya, satu sisi, karena tadi kan, sudah disebut, tiap Presiden itu, tiap number one person, itu kan, pimpinan kita, pasti punya style yang berbeda, satu sisi ini harus tetap, ini berlangsung, satu sisi, nggak boleh nabrak juga, ini berlaku, karena di, Vladimir Putin pun, sendiri patuh, jadi bukan si personnya itu, yang merubah, dia yang ngunduk, sama Profesor, terima kasih. Bu Dewis ya orang. Terima kasih Pak Putra, ya. Oke, tadi, saya tawarkan tiga, tapi ternyata ada empat, nah, ini mau ada lagi, cuman sedentar Bapak, kita mau jeda dulu ya, sebentar ya, supaya, rada, relax ya, kita ada, pergantian, jadi kalau misalnya tadi, audiens, atau peserta yang bertanya, nah ini gantian, kita, atau panitia, yang akan, bertanya, kepada, Bapak Ibu sekalian, ya, sudah siap? Mas Andi, ya, kita jeda dulu ya, Bapak Ibu Narasumber, boleh sambil di, nanti itunya, silahkan Pak Andi. Terima kasih, Bapak Ibu. Oke, sebelumnya, Assalamualaikum Wr. Wb. Bapak Ibu. Terima kasih.